Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 2 Oktober. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 8 ayat 39. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat ala atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Beberapa hasil paling indah adalah memenangkan jiwa dan diikuti dengan kesaksian pribadi di antara saudara dan teman-teman. Dua orang yang kerasukan setan itu telah berjalan keliling menunjukkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Setelah sembilan bulan kemudian Yesus kembali lagi ke daerah itu lebih dari empat ribu orang berkumpul untuk mendengar dia dan tinggal bersamanya selama tiga hari. Kita bisa baca dalam kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Anak-anak, pendeta Antonio Noguera dari Brazil menceritakan kisah ini tentang kesaksian pribadi seorang pemuda di negara itu. Di sebuah kota tinggallah seorang anak muda yang sangat berbakat. Ibunya adalah seorang anggota gereja Masai Advent hari ketujuh. Tapi dia tidak memiliki waktu untuk Tuhan dan agama. Dia hidup sepenuhnya untuk dunia dalam kesenangannya dan kejahatannya. Kemudian pada suatu hari dia dapati dirinya terkena penyakit kusta. Di kota itu tidak ada rumah sakit untuk penyakit itu. Dia diharuskan tinggal di tempat tidurnya oleh dokter yang merawatnya. Kesepian adalah suatu yang buruk. Teman-teman dunianya telah melupakan dia dan dia tergoda untuk bunuh diri. Kemudian pada suatu hari seorang penjual buku datang dan menjual sebuah buku kepadanya. Dia membacanya dan buku itu mengubah hidupnya. Dia menjadi seorang Advent. Hatinya terbakar untuk mengatakan kepada teman-teman dunianya akan penemuan iman barunya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Seorang misyonaris memberikan sebuah gambar peraga. Dia mempelajarinya dan mempersiapkan suatu kotbah dalam setiap gambarnya. Lalu dikantungkan di jendelanya. Suatu hari, sewaktu salah seorang temannya lewat, dia berhenti dan melihat gambar itu dengan rasa ingin tahu. Pemuda berpenyakit kusta yang telah bertopat itu berbicara kepadanya mengenai gambar itu dan memintanya untuk mampir setiap kali dia lewat di sana. Temannya itu memberitahukan hal itu kepada teman-teman lainnya sehingga teman lainnya ikut datang ke sana. Dengan kesungguhan, anak muda itu menceritakan tentang kasih Allah kepada mereka dan dengan berjalannya waktu, penyakit kustanya berangsur sembuh dan telah ada 42 orang yang siap dibaptiskan. Sekarang mereka berbakti bersama-sama di sebuah gereja Advent kecil di kota itu. Anak-anak, tidak ada kotbah yang lebih berkuasa selain menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat kepadamu. Bukankah Tuhan telah memberimu kebahagiaan, iman, kepuasan, dan harapan? Ceritakanlah hal itu kepada teman-temanmu, perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan bagimu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!